Harga komoditas daging dan ayam yang terus merangkat naik, tak menjamin konsumen akan memperoleh kualitas barang terbaik. Modus lama ayam tiran dan daging gelonggongan kembali meluas. Bahkan pelaku mencampur air gelonggongan dengan boraks agar daging tahan lama. Pemirsa, berikut laporan khas redaksi. Meski telah dinyatakan haram, modus menggelonggong hewan ternak sebelum disembeli awalnya dilakukan agar sapi lemas sehingga mudah dijatuhkan ketika akan dipotong. Namun sayang, kini modus lama ini digunakan untuk mencurangi konsumen daging dan ayam yang permintaannya meningkat tajam sepanjang Ramadan. Seakan menjadi tradisi tahunan, harga ayam dan daging selalu meningkat tajam di bulan puasa. Harga ayam yang biasanya hanya berkisar 15 ribuan bisa meningkat hingga 25 ribu di bulan puasa. Begitu juga daging yang biasanya tidak sampai 60 ribu, kini bisa menyentuh angka 80 ribuan rupiah. Namun ketidakadilan selalu mengancam konsumen yang terpaksa membeli produk tak layak konsumsi yang sudah direkayasa pedagang nakal. Trik gelonggong sukses mengakali berat lagangan. Lihat saja peru-paru sapi ini. Dari semula beratnya tidak sampai 1 kilogram, tapi setelah di gelonggong beratnya langsung bertambah menjadi 2,5 kilogram. Tidak hanya daging yang di gelonggong, ayam potong juga direkayasa. Metode penyentikan ini sukses membuat ayam potong tampak gemuk dan berkilat segar. Sebelum di gelonggong, ayam direndam dalam air panas dan dicabut bulunya. Kemudian isi perutnya dikeluarkan. Rongga perut inilah yang akan digunakan sebagai ruang pembesaran daging ayam saat air disuntikan. Sebuah jarum suntik besar yang terhubung ke sebuah selang air akan mengalirkan air yang membuat ayam berubah montok seketika. Meskipun, tergantung penyentikannya. Akarata berapa omas? Di kontik lapunan, lah. Oh, gitu. Itu siapa dia punya penyentik? Ada kontik tangan dari penyentikan, pesanan dari penyentikan. Pergi penyentik, iya. Parahnya, kini para pedagang nakal malah menambahkan zat kimia pengawet berbahaya di dalam air penyentik. Formalin, pijer, atau borax biasanya dipilih untuk membuat daging dan ayam menjadi lebih awet dan tahan disimpan di udara terbuka tanpa pendingin. Tambahan serbuk putih ini membuat bakteri pebusuk daging hadir lebih lama. Konsumsi daging yang busuk atau protein yang busuk itu akan berefek terhadap kesehatan. Misalnya, bisa terjadi mual, bisa terjadi muntah, bisa terjadi diare. Bahkan, kalau yang tumbuh itu bakteri salmonella, itu adalah penyebab penyakit diverse. Demi kesehatan keluarga Anda, cermat dan jeli memilih daging dan ayam yang sehat harus dilakukan. Jika Anda menemukan daging ayam dengan warna cenderung pucat, dengan tekstur yang tidak lagi kenyal, atau warnanya seperti ini, merah, cenderung kehitaman, sudah dipastikan bahwa daging ayam ini tidak layak konsumsi. Dan pemirsa, berhati-hatilah dan Anda perlu waspada karena hingga saat ini banyak sekali daging ayam yang tidak layak konsumsi yang beredar di pasaran dengan harga yang jauh lebih murah. Pengawasan dan kontrol ketat pada sistem niaga yang jujur dan terbuka menjadi jalan terbaik menghentikan peredaran ayam dan daging tidak sehat yang kini makin marah. Hukuman yang diberikan harus mampu memberikan efek jerah pada pelaku. Tim Liputan, Trans 7. Terima kasih telah menonton!